Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Ini baru nyampe di Los Angeles Dan kita tadi ada 8-9 jam merubangan Bosan capek Dan tadi agak bumpy sedikit Jadi agak pusing Cuman all clear Dan sekarang gue mesti nyari Mas Henry Karena tadi sempet kepisah Belum Belum Oke tadi dari US Custom Dan alhamdulillah lancar Cuman ditanya kemana Gue mau ke nem Terus dia bilang Lo main gitar gak? Iya gue main gitar Oke All set Good Diselamatkan gitar! Overall bandaranya biasa aja sih Gue kira bakal kayak gimana gitu ya di Amerika Ternyata Biasa aja Loh Ada barang suara Jadi kami bawa speaker monitor Bawa efek pedals Bawa koper Bawa gitar Yang bawa cuman 3 orang Jadi di name ini selain Happy-happy Kita juga kerja keras Kita lagi di bis Menuju ke penyewaan mobil Habis itu lanjut ke AirBnB tempat kita nginep Terima kasih 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 Sebenarnya Terima kasih gue dan yang lain nginep kompleksnya bagus banget kayak rumah-rumah di The Simpsons gimana kita? yah akhirnya bisa sampai tujuan enak juga sih green mayonnaise and honey mustard udah lihat? lu dingin yah, hari pertama menuju ke name show 2017 di California gue cerita dulu nih dari awal berangkat ada aja tiket gue namanya yang di tiket sama di visa bisa diselesaikan sempet deg-degan juga sih tau-tau nanti gak bisa tiketnya kan kedua sampai di LAX di Los Angeles Mas Henry sempat di wawancara sama imigrasi lama kedua setelah di wawancara kita keluar dari airport kopernya ketinggalan dan gak tau dimana sekarang adanya dimana mas? koper diantar berantah diantar berantah diantar berantah dan setelah keluar dari airport kita mau nyawa mobil ternyata kartu kreditnya Mas Jesse tidak bisa digunakan jadi kita terpaksa memakai taksi dua buah taksi karena barangnya banyak total sekitar hampir 200 dolar tapi tak apa-apa namanya juga dibalik musibah pas ada hikmah hikmahnya adalah ternyata salah satu supir taksinya orang Asia dan baik hatinya intinya dia sangat antusias untuk membantu kita semua sesama orang Asia hidup! lalu abis itu udah sih sebenernya cuma sampai situ doang sih halnya semoga kemudian untuk besok untungnya kita udah bisa ketemu sama teman-teman dari Indonesia ada Ramaniji ada Junet dari HN yang mereka nyawa fan nih mereka nyawa fan jadi kita bisa menumpang ke fan nya mereka lah untuk bawa alat-alat lalu ada juga Mas Eko Funky itu dia gitaris session di LA yang ngebantuin kita untuk dekor juga di booth di NEM nanti overall ini hari pertama menuju NEM yang sangat seru walaupun masih agak jet lag cuman seru lah akhirnya nyampe juga gitu kesini tinggal rock and roll aja pokoknya jadi apapun yang terjadi sikat terus sampai jumpa di episode berikutnya terima kasih